selamat menikmati 6 katalog, 7 brosur, baban stationery atau kop surat, amplop dan kartu nama kemudian poster, papan iklan, promosi, kalender, kemasan dan lain-lain dewasa ini seorang desainer komunikasi visual tidak hanya berspesialisasi di salah satu bidang aplikasi dan seorang desainer yang bekerja di sebuah periklanan tidak akan hanya mendesain iklan untuk suatu produk saja tapi mungkin juga bertugas untuk mendesain kemasan katalog dan logo dari produk tersebut berikut beberapa lapangan kerja seorang desainer komunikasi visual yang satu periklanan kemudian mencakup desainer, kemudian pemasaran atau account eksekutif kemudian yang ketiga tenaga kreatif atau kreatif direktor kemudian yang kedua studio desainer yang pertama desainer, kemudian yang kedua pemasaran atau account eksekutif yang ketiga tenaga kreatif yang kemudian desainer lepas atau freelance kemudian ilustrasi itu bidangnya ilustrator, kartunis, animator dan lain-lain dan lain-lain kemudian yang keempat komputer grafis itu operator, komputer ilustrator, desainer dan lain-lain selamat menikmati dengan banyaknya pekerjaan dari berbagai bidang, keluang untuk desainer mendapatkan pekerjaan masih tinggi sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi sekarang ini, seorang desainer komunikasi visual dituntut untuk melampu bermultifungsi ia tidak hanya bertugas mendesain saja namun kadang ia juga dituntut untuk mendapat menjual hasil desain mengawasi jalannya produksi suatu brosur atau iklan dan lain-lain karena itu kemampuan dasar dan kemampuan menggunakan alat-alat canggih seperti komputer serta kemampuan untuk bersosialisasi atau people skill disambing kemampuan dan pengetahuan yang luas tentang desain itu sendiri adalah modal plus yang sangat menunjang karir seorang desainer komunikasi visual itu untuk tugas tiga, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih